selamat menikmati 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 harus dibuat dokumen-dokumen nah ada keuangan investor akan melihat kita menanyakan ada kita misalnya ada bayu tadi kemudian ke depannya berapa modal kerjanya berapa HPP nya kalau kita sudah ada karena kita akan percaya juga tidak sampai investor memberikan uangnya atau uangnya dibawah kabur yang salah siapa sih indra itu apa yang investor ya tergirut dengan keuntungan bisa sampai kalau didepositorkan di bank ini malah lebih dari buka depok sebagai usaha yang kita lihat sampai uangnya dan juga untuk pemerintah merah dan juga untuk pemerintah merah dan juga untuk pemerintah merah biasanya ada bantuan-bantuan dari pemerintah merah yang bunganya sangat kecil untuk pita bisnis kalau ada yang mau menjadi live chest atau menjadi warah-warah disitu nah kita masuk bagaimana cara membuat tahapan di besoknya ini yang paling penting ya tentunya ada persiapan persiapan ya ini kan ada beberapa kokok atau kokok ketatap 5 orang ya ada persiapan yang pertama siapkan data dari pemasaran sampai ke siapkan tim timnya siapa ya kita dan teman kita teman kita teman kita siapkan siapkan datangnya bagaimana cara memasakannya bagaimana cara merindikusikannya penyakit jangan sampai kita sudah punya monak kita bingung mengeluarkan ke mana kota kita menarik kota kita bisakah disurak oleh paksa-paksa jangan sampai kita lepas ke paksa-paksa ternyata kota kita jadi butuhkan karena sudah ada produk ya lebih penjahitkan dan seperti itu kemudian satu membuat dokumen dan persiapan membuat dokumen dan sebenarnya kita evaluasi Karena bisnis ini dibuat oleh manusia, kota majis bisa berubah, tergantung dari perkembangan dan pendulang bisa, tersekat itu bisa, karena kenapa perubahan? Tidak tahu kita ya, tahu-tahu 2020 terjadi COVID, banyak yang belum, sekarang masuk ke melalui normal, ada yang mulai belum tingkat, kita kira-kira perusahaan yang mulai menguntikkan saat ini, ayo, kira-kira, ada beberapa perusahaan staff up yang mulai memperhakakan karyawan, Karena perlu ada perubahan organisasi, contohnya BDID, ring aja, dan lain-lain, itu udah mulai, karena kalau perusahaan staff up itu biasanya mereka pertama kali membakar wang suruh, promosi dulu tuh, promosi kan membakar wang-wang-wangnya, karena memberikan karyawannya gajian besar, Karena mungkin perubahannya sudah mulai kelihatan, ya sudah mereka melakukan karyawannya, untuk melakukan kembali kestok keuangan agar tidak mengalami kelebihan dan pengalaman itu, Silahkan baca beberapa perusaha staff up sudah mulai memperhakakan karyawannya, ada yang berkerja di startup tadi ini? Ayo masih belum berkerja ya? Oke, selanjutnya, nah, masuk, begini ya, nanti akan saya tampilkan contoh membuat bisnis peran yang sudah ada, Pertama, dalam kerjaan perusahaan yang harus disiapkan pertama kali, Rekan-rekan tersebut pada sebuah panggilan atau skripsi nanti, kan ada yang namanya? Upstart, ya? Atau 3 perutama, kemudian ada atas lakang, kemudian ada aspek organisasi dan sosial media, sampai ke aspek keuangan. Nah, ini semua rata-rata sudah kita pulang dari, dari awal sampai akhir, walaupun tidak semua masuk ke sini. Tapi ada beberapa koin, aspek yang ada dalam rata manusia. Ada lingkasan, rata belakang, sampai ke aspek uang. Nah, ini tahapan-tahapan kalau tadi, tadi. Nah, ini adalah, apa kira-kira, yang pada saat membuat proposal bisnis peran, kalau di sini, yang harus dibikirkan, di dalam rata belakang, kemudian ikuti rata belakang, sampai ke aspek keuangan dan lampiran. Nah, kalau ini adalah tahapan pada saat membuat. Kalau, kan pada saat membuat makalah atau skripsi, bukan membuat aksat dulu, kan? Ya, biasanya membuat hak yang lain dulu, misal atau belakang. Nah, kalau di sini, yang harus dibikirkan dari aspek keuangan dulu. Nah, rencana. Produk kita mau dipasarkan ke siapa? Sekentasinya siapa di situ. Jangan sampai produk kita sudah di luar, tapi kita bingung masalahnya. Kalau misalnya tadi, ada mahasiswa itu buat apa gitu ya, kritik. Tapi tebas, kalau misalnya. Ya kan pasang-pasangnya ketahuan, mahasiswa kita gitu ya, teman-teman saya, kita mulai IG, gitu kan? Dan lainnya. Ini harus tahu kenapa aspek pasang ini pentingnya ya. Sepagus-bagusnya pola kita. Sepagus-bagusnya pengeninya, tapi kalau tidak mau puasakan, bagaimana kau lihat? Gitu, kan? Cusah ya. Bagaimana mencari keuntungan? Walaupun sekarang, kadang-kadang lihat di media sosial, di IG, atau di Facebook, di WhatsApp, bantungannya bagus gitu ya. Kayaknya enak gitu ya. Kadang ada produk yang biasa saja, tapi, pada saat dilihat dalamnya, itu telefonnya bagus. tidak ada minus. Kayaknya bagus. Mungkin produk yang di packagingnya bagus, tapi dia tidak tahu memasakannya seperti apa-apa. Sedangkan produk yang biasa-biasa saja, pakai yang sederhana, pada saat dilihat secara berdalam disini langsung ke kakakaknya ternyata kakakaknya bagus gitu tidak ada minus dari aspek finansialnya selamanya buah biasa tidak ada pikiran terbang jadi yang penting itu adalah aspek pemahaman lalu contohnya kalau kita mencari pasangan apakah pasangannya seperti manual apakah kayak pemahaman lalu kalau itu kalau laki-laki apakah kamu cari yang beriknya apakah kamu cari yang kaya selin ya bukan kita harus terus tahu pasang-pasang kita pasang-pasangnya di siapa sih jalan-pasang pasang kita punya hasilan cuma 15 juta misalnya ya pengen ya sama ini habis benar gak? kita pengen punya pacar yang perfect tapi kita sendiri kurang ya harus menyesuaikan sama dengan wala kita pun wala kita misalnya ini misalnya rumah makan kalau makan yang menengah ke atas biasanya mereka jualnya di mana kayak di beli ini itu harganya berapa-apa ya menengah ke atas diprotes sedemikian untuk menarik perlahan-perlahan dan tepatnya di duit jalan tanpa pasannya sudah tahu minima di duit jalan dan untuk orang menengah ke atas tanpa-tanya ada 90 ribu ya kalau pacaran kita sana akan berapa-apa maka cuma dan kopi 2-an sama apa ini kemudian kita lihat saya punya mahasiswa saya buka pasannya dimana sih ini kan di print ya cukup lah 10 ribu ya kita menanggalkan disini culok tempe tanggung sama berapa 10 20 ribu jadi sementasinya apa benar 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 jadi kita tahu teman-teman kemampuan produk kita produk kita coba sih gimana sih gitu ya jangan sampai bangsa apa bangsa-bangsa pasannya ke atas buka di kampus gitu ya harganya 50 ribu pasti tahu tahu sekarang padahal kopi hitam tapi dikanti belan kopi berapa harganya 25 ribu kemudian ada aspek organisasi dan personal ya sampai ke lingkasan usaha, nah lingkasan usaha otomatis di belakang nanti dikerjakannya tapi pada saat penyusunan harus di awal lingkasan atau belakang dan sebagainya nah lingkasan usaha, jadi lingkasan usaha tentunya ada poin-poin manajemen, pemasaran sampai dalam produksi atau operasi, kalau usahanya tulis, misalnya tasiat api cilol gitu ya sama pemerintah misalnya tasiat, tidak usaha pedagang makanan ya kita tengah kerja, 3 orang atau 3 orang ya, sampai ke bagaimana produksi operasinya nah kapasian produksi kan sudah terkemarin diketahui ya di aspek keuangan, di aplikasi pb, tidak dimasukkan masing-masing selanjutnya, nah jika susah tentang keuangan, dimasukkan juga kan sudah terus ya, kemudian pas saya ingin menyampaikan bagaimana itu, karena nanti akan terindikasi untuk pembuatan bisnis bayang, atau bahkan ya, yang berkata, ada kadar usaha, prospek pasarnya seperti apa jadi jelaskan lah ya, ada makanan untuk ekonomi, ekonominya, sisanya mempermaat ganti kewangan yang ada di sekitar situ ya kan, misalnya kalau mahasiswa lapar, misalnya beli makanan diganti halus, tidak boleh diganti kemudian mempermaat sosialnya, dia memberikan efek, ternyata memberikan efek, misalnya apa namanya, kelian, 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 di situ kemudian, daftar ilham hidup pengelola kan pada saat kita misalnya, ada yang mengamal atau rekan-rekan mengamal keusahaan, atau membuang suatu yang akan berbeda biasanya dilihat sipi dulunya, sipi misalnya namanya kemudian, agisah tempat tanggal latir status pendidikan, agama kemudian apa namanya pelagihan kita pengen lihat benar juga usah ini pengennya bagus yang sampai besoknya lapakannya anjir pengennya Zeit pengennya maka answer luan langsung kamu sudah mencerahkan, kamu sudah mencerahkan, kamu sudah mencerahkan, kamu sudah mencerahkan, istrinya melihat, langsung dendam, janjian bersama, seling hanya istrinya ini, aku penangkannya, kulitnya, janjian, di bawah ke satu tempat, akhirnya di putung, ini, sekelas aja ya, sekelas aja, makanya kita coba-coba, kalau sudah keluarga besok seminggu ya, oke selanjutnya, masuk ke aspek organisasi dan personalian, tentukan struktur organisasinya yang paling penting disini, siapa platformnya, siapa bagian pemasarannya, siapa bagian produksinya, dan lain sebagainya, ini penting, ya, kemudian ada uraian jabatan, job desknya, yang sampai, yang ada disitu bingung, gue kerja apa gitu ya, masalah, apabila dikerjakan sendiri, akan dimulai dibanding dikerjakan bersama-sama, masalah, apabila dikerjakan sendiri, akan, kunyum, tapi kalau disana ke orang lain, jangan, biasanya, ya, ini, ya, itu, ya, itu, ya, ini, ya, yang terbaik, ya, yang terbaik, ya, anti- geograf, ya, jangan, yang terbaik, ya, ya, yang terbaik, ya, ini, ya, walaikan, ya, di aspek organisasi dan posongan biar harus dimasukkan juga menenai penikinan misalnya bagaimana cara-cara menggunakan MIP karena bisa kontrol, transport, disitu, dimasukkan disini ya ada kegiatan peroperasi biasanya supaya tempat belum menengah, lebih ada kan kemudian misalnya pasang-pasang ngapal disini ya, sama ekspertasi kantor terbantu sudah nah itu masuk ke aspek pemasaran di aspek pemasaran kita harus tahu bagaimana jenis produk yang akan kita lucu kan kemudian tadi saya bisa disampaikan pasang-pasang itu dimana sih kemudian ada jumlah pembinaan kira-kira kalau kita mau tahu juga penduduk di suatu duanya saya ini seperti apa? saya ingin tahu ini jumlah penduduk di suatu duanya atau kecepatan Kira-kira menjadi turun ke bandan juga muncul jumlah pengharga keadaan di kecepatan ini kita akan ketahuan pada saat kita akan memblik di bandan statistik jadi kita tahu misalnya saya mau menjual produk saya di RT5 atau Kecepatan Cikamian kita lihat itu ada berapa nih jumlahnya untuk keluar sasaran seberapa gitu misalnya ada 500 buahnya yang minimal kita buatkan lah berapa pasannya sih produk kita yang sampai permintaan sudah mulai banyak kita tidak bisa menjadi penyakit dan di aspek pasar tentunya butuh yang namanya riset kalau riset dilakukan obisian pasir dulu ya nah ada satu perusahaan ya sebelum memulai jualan produknya dilakukan obisian pasir dulu ke satu RT1 dan datang ke satu rumah tanyakan misalnya menggunakan minuman apa sih disini misalnya ada minuman apua gitu ya ternyata dari beberapa 50 berpada hasil itu ada minuman apua ada minuman dan lainnya nah kita sebagai pengatang baru yang mau menupai minuman tadi kita datangnya oh berarti ternyata ada pengungsusi minuman air mineral kalau di bawah masyarakat atau penangkat akan bingung ini yang paling mahal ya kemasannya yang memasuknya di bawah masyarakat atau penangkat akan bingung ini yang paling mahal kita kira-kira apa nih kan ya 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 ini apanya nanti akan saya berikan contoh ya aktif produksi dan operasi nah kita sekarang contoh perbuatan bisnis bank ya kalau ini tapan-apan ya ternyata nah contoh nanti rikad ettan tolong membuat minimal yang sama dengan putapannya tadi kita boleh pakai Nah kalau bisa kabarnya supaya orang mau pembaca nanti sama hai 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 Hany hai 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 Tadi berapa tahun usianya? 31. Tunggu. Tunggu. 31. Tadi di kampus ada yang lain sukai? Ada apa? Ada apa? Biar orang lain, biar lain disukai, ini orang diri bersama yang disukai, kira-kira apa yang aku buat tadi? Tampil. Tampil deh, ini agak lebih cantik. Tidih. Pengen disukai sama ladu lagi. Tidih. 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 Diatih. Tidih. 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 kalau mau dilihat itu harus wow kalau lagi bisa melihat kami bisa jangan ya pada saat teman-teman baik-baik saja kalau saya lihat kalau saya lihat kalau saya lihat kalau yang aneh lagi-lagi ya panggil atau lanti lihat lanti-lanti 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 laki-laki maksudnya seksi jadi dia kambil anju laki-laki jadi merupakan itu oke kalian ya nah ada gak ada kan sesuai kemudian ke tata belakang, sesuai kan, tata belakang ya, tata belakang ini, kenapa tulok ini harus ada sehingga konsumen mau berjurni gitu, karena simpel, ada yang burah ya kan ya, setelah itu, masuk ke, baru buat sama kan, tak banyak koordinasi dan perkarya kan disini ada beberapa, tapi kok kan ada tanpa lagi ya, buat kan seperti ini yang memang cokel lah, kan awal dari mimpi, mungkin suatu saat, ada yang membuat suatu saat kemudian berkecil, lama-lama, kasihnya ketahuan tuh, biasanya bisa dilanjutkan ya misalnya tuh, komentnya siapa ya kan, kemudian sekitarisnya, jelaskan disini, kenapa kira-kira ini? nah, kemudian masuk ke bawah, ikan, sama kan masaknya, nanti ada yang dekat seperti ini buat ya, ya maka ini sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan, ya, sudah ya, ya, nah kemasalahan, kita mau kemana sih pasang-pasangnya gitu ya, ada sampaikan, ya, 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 ya. nah, ya, 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 ya Masuk ke aspek keuangan, ke aspek keuangan tinggal beri kopi dari yang ke main, ikan, jadi gak usah dimana kan tinggal diisi dari yang pertama Ini yang penting kelayakan dan validasi satu, validasi dua Jadi nanti setoran kubi dan kopi ya Cukup yang berminggu kan? Kenapa kakai nombor? Keputlah ya Ini nanti kubi doang aja, jadi yang ngasih korang kemarin itu Lalu buat lampirannya Lampiran silahkan, misalnya biodata boleh Misalnya lampiran mengenai kodak-kodaknya Sampai sini ya Sampai sini ya Sampai sini ya Sampai sini ya Jadi harus sesuai aruh yang disampai Ini rata-rata bergerak di dalam, tidak? Bagaimana kalau jatuh? Ini hampir kalinya masih seluruh, ya? Bagaimana kalau jatuh? Lalu itu dikenakan pada saat kemarin kemarin akhir atau sekarang atau nanti Ada yang namanya pelatihan tiga kepat atau SKPB Biasanya sih ada kegiatan mengenai tentang usaha, ya? Dan itu akhirnya public speaking Itu pagi penerang tahu, kan? Ini dari, tuh, abel matelak, ya? Kita lihat yang produk desa, ya? Masih banyak, kan? Kenapa ini? Ada, tuh yang ketiga? Ada yang terakhir, Pak Indra Oh, Pak Indra Terima kasih. 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 Terima kasih.